Intro Kembali lagi bersama saya Clemens Raharje, founder di Entrepreneur Society Dan hari ini saya kedatangan satu tamu nih, orang yang keren banget deh Namanya Pak Chris Tandi Halim Jadi kalau kita pernah tahu yang namanya pizza, biasanya pizza itu tuh kita makannya flat Kali ini enggak, ini kita pizza yang digoreng Coba ceritain Pak Chris, jadi bisnisnya apa nih? Sekarang bergerak di bidang apa nih? Sekarang bergerak di bidang kita manufaktur juga, kita distributor juga Jadi kita pegang dari hulu ke hilir Dan sekarang kita lagi bikin jaringan besar Oke jaringan besar, kalau produknya sendiri tuh tadi pizza yang digoreng tuh apa tuh kisahnya tuh? Jadi kita tuh lihat satu peluang Kalau misalnya orang datang ke toko pizza Itu kan belinya loyangan Mereka kalau beli satu loyang mereka harus habisin semuanya Betul So kita juga lihat peluangnya ketika orang beli frozen Misalnya dia beli satu itu, misalnya dia beli satu isinya enam Dia makan dua, yang empat sebenarnya masih bisa disimpen Oh prinsip, jadi masih bisa disimpen Dan kita lihat juga perkembangan frozen food ini dari tahun ke tahun Dari tahun 2014 itu ngikutin perkembangan yang ada di Eropa Yang ada di Eropa Jadi saya pikir Gua pikir ya Apa-apa Pak, saya terus gimana? Dan gua pikir itu juga jadi salah satu peluang Kenapa gak dijalanin frozen food ini bagus gitu loh Oke Jadi emang fokusnya ini lebih karena frozen food ya Iya Pizza yang digoreng Betul Bentuknya gimana tuh? Ya memang banyak orang yang nanya gitu Dan ini juga satu kesulitan kita Ketika orang tahu pizza itu segitiga Tapi bentuknya yang gua buat bentuknya bulat Atau kayak pastel Itu salah satu kesulitan tersendiri Buat ngejelasin Dan itu kan marketnya lebih kecil Karena kategori baru Iya kan Kita harus edukasi lagi gitu Oke Nah itu jadi salah satu kesulitan kita Untuk edukasi market yang Jadi gimana tuh? Waktu pas baru mulai Terus penerimaan pasarnya? So far sih kita bagus Kita sustain Kita juga kembangin Marketnya kita diversify Kita udah masuk ke modern market Kita udah masuk lebih dari 327 modern market Berapa tahun ini? Dari awal mulai? Kita udah jalan 5 tahun 5 tahun Keren Terus kita masuk juga ke 116 sekolah 116 sekolah? Yes Kita punya outlet 2 Di Bekasi sama di Bogor Dan kita sekarang lagi bangun jaringan Jaringan ini yang istilah katanya Based on commission Gak no salary Gak ada fixed cost sama sekali Buat perusahaan Yes Ini bisa dikembangin Dan akhirnya nanti bisa jadi supply chain yang kuat Wah ini keren nih Ini yang saya juga maksud Kalau kita di entrepreneur society Kan kita pengen mengembangkan Semangat kewirausahaan Dan juga peluang-peluang Ini bisa jadi salah satu peluang yang valid nih Buat teman-teman di luar sana Kalau misalnya mau cari peluang usaha ya Seperti contohnya apa? Dropshipper mungkin gitu ya Boleh Atau reseller gitu ya Sebenernya kita lagi cari talent Usia 17 sampai 20 tahun 17 sampai 20 tahun Yang bakal menjadi field representative kita yang disebut Field representative oke Yang disebut tadi based on commission gitu loh Ya Nah kita Kita tahu Kecemasan yang ada Di teman-teman yang usia 17 sampai 20 tahun itu Mereka takut Kerja itu ditolak Takut kerja ditolak oke Takut dikeluarin karena gak mencapai target Begitu ya Dan mereka juga punya harapan bahwa Mereka bakal Ngebahagiin orang tua mereka Mereka membantu Ngasih uang Sama orang tua Tapi kerja ditolak Bagus Dan mereka gak ada pengalaman sama sekali bekerja Tapi kita nawarin Bahwa proses yang ada di perusahaan Indosaji Itu bisa akomodir mereka Walaupun mereka gak punya pengalaman Kita bisa ajarin sampai bisa Dan disini gak ada target Ya Dan Keunggulannya disini Bisa Punya pasif income Ya Bedanya Kalau Gue pelajarin dari Sales-sales basic commission yang lain Kayak contohnya sales property Sales Mobil Sales kartu kredit Itu gak Semuanya gak ada yang punya Pelanggan Ya Mereka harus Carikan Pelanggan baru lagi Bulan depannya Ya Sehingga mereka gak akan bisa dapet Pasif income Betul Nah kalau disini Makanan Mereka bisa dapet pelanggan Karena ngulang terus ya Karena ngulang Orang repeat order Bagus tuh Bagus Ini terutama Apalagi kalau kita bahas tentang kemarin Yang baru pada ribut-ribut Demo-demo tuh kan Banyak anak-anak STM-STM Kalau misalkan tadi dikasih peluang seperti ini Setidaknya udah mulai fokus aja Diajarin juga nanti secara online Atau gimana jualannya ya Mantap Bagus Ceritain lagi pak Tadi namanya Indosaji Jadi ini apa PT-nya nih Apa nama brandnya Indosaji nama brandnya Nama brandnya Jadi pizza goreng Indosaji Yes Oh keren Kita juga udah ngeluarin burger goreng Burger goreng Ada lasannya goreng Lasannya goreng Oke Kita bikin pizza yang Lower grade Oke Terus juga kita bikin yang lebih besar Namanya calzone Kita lagi kembangin sih Produk-produk frozen lainnya Supaya Lebih variasi Lebih variasi Bagus nih Ini banyak nih ya Tadi-tadi kita ngeliat produknya tuh ada macem-macem Bahkan dari pizzanya sendiri juga rasanya banyak ya pak ya Iya Wah Kalau misalkan temen-temen mau ngecek Variannya gimana Lihat dimana Ada instagram website Kita ada instagramnya At pizza goreng underscore ID Ya Pizza goreng underscore ID Dan facebooknya Pizza goreng Lupa Facebooknya lupa Oke Gak apa-apa nanti dicek ya Tadi apa instagramnya itu ya Pizzagoreng underscore ID ID oke oke Nah saya pengen tau nih Waktu pas baru pertama kali mulai Jadi sebelumnya emang langsung Udah kepikiran pengen bikin pizza goreng Gak mungkin kan begitu kuliah Atau dulu kuliah SMA Dulu kuliah tapi gak beres Kuliah gak beres S1 dapet? Gak dapet Gak apa-apa pak Yang penting kan itu bisa kasih berkat buat banyak orang Karena kalau kita ngomong seperti itu Terus dari dulu emang udah kepikir Pengen bikin pizza goreng Atau sempet ada journeynya dulu tuh Abis dari beres Tadi kuliah Terus abis itu ngapain? Kerja dulu atau? Oh kerja dulu Gue kumpulin duit 5 tahun kerja lah Bantu sepupu Beresin manajemen di perusahaan server dia Oke Anyway dia ada di Malaysia Jadi dulu pulang pergi lah kesana Bikin tim Rekrut orang Akhirnya kumpulin uang Balik kesini Ya mulai Mulai dengan uang Seadanya Gitu ya Ngumpulin jauh-jauh Lama-lama Jadi kita mulai di satu tempat Kampungnya kampung Kampungnya kampung Kampungnya kampung ya Kampungnya kampung gimana tuh kisahnya tuh? Udah masuk kampung Masuk lagi ke kampung Oke terus? Dan di pinggir kali Pinggir kali? Kita mulai disana Ya murah banget dulu 600 meter kita Cuman sewa 40 juta Dan itu bener-bener Lantainya pun Pakai semen Biasa Bahkan banyak Rumput-rumput liar Ya kita babatin Ya bener-bener mulai dari tiga orang Tapi tempatnya gede banget Oke So anyway Ya kita organik Mulai di tahun pertama Tahun kedua Perkembangannya cukup Bagus banget Tahun ketiga Ya sekarang udah tahun kelima Tahun kelima ya Mantap Itu dari situ? Masih disana pabriknya? Sekarang kita udah pindah Kita udah pindah ke Ruko Di pinggir jalan Ya puji Tuhan lah Udah keren lah ya sekarang ya Itu dulu tapi higienis tuh tetep tuh ya Di pinggir kali juga ya Higienis dong Oke oke Saya tuh suka gini Saya tuh suka Kenapa tujuan kita bikin Satu segmen seperti ini tuh Supaya teman-teman di luar sana Mendengarkan tuh bisa Bisa tau juga Kalo misalkan sebenernya Mungkin kita ada ngalamin Kegagalan Kejatuhan Kayak waktu jaman di kuliah itu Gak selesai itu Karena apa tuh Kalo boleh tau? Dulu biaya Nah itu gimana tuh? Ya Gue udah dari Semester pertama Gue udah biaya sendiri Biaya sendiri? Wow Gue udah gak bergantung Mereka orang tua Bahkan dari penghasilan Yang gue dapet pun Gue udah komit Untuk kasih orang tua gue Oke Keren Karena kita belajar Kalo kita Udah ambil tanggung jawab Sedini mungkin Disitu Kedewasaan kita dimulai Kalo kita sudah Ambil tanggung jawab Sedini mungkin Itu kedewasaan dimulai Itu kedewasaan dimulai Bagus tuh Kenapa Mesti sampai seperti itu Pak? Kalau boleh Emang lagi susah Atau kondisinya lagi berat Atau? Karena Gue punya mentor Salah satunya dia Namanya Pak Hamizar Anyway dia Gue respect banget Karena Dia ini mentor psikologi gue Oke Dia bilang Chris kalo Orang dewasa Itu umur 40 Orang mateng itu Umur 40 Mateng tuh ada disini Dia bilang Oke Oke Pak Kalo gitu Saya mau mateng umur 30 Gimana caranya Supaya bisa lebih cepat lagi Keren Kita mesti Belajar lebih Dalam Belajar lebih cepat Belajar lebih Ya Banyak Daripada orang Seumur kita kan Sebenarnya Jadi Itu mungkin prosesnya Dipercepat Diperbanyak Jadi mulai kuliah Udah gak minta duit lagi Bahkan komit Komit Nah itu yang menyebabkan Gak selesai atau Karena kebanyakan Jadi nyari duit ini ya Iya mungkin Jadi males Jadi males Oke Waduh Ada penyesalan gak Dalam hidup mungkin Karena gak selesai kuliah Atau apa Pernah dicemooh mungkin Oh Oh iya dari Kalo cemooh tuh Makanan mungkin nih Waduh Makanan Cerita coba Cerita 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 Ini kayak seru nih Iya Dari dulu Gue suka berorganisasi Iya Tapi mungkin banyak temen-temen Yang bilang Ngapain sih lu Organisasi Ya kan Kayak so ye aja Gitu loh Tapi gue udah tau dari dulu Bahwa Ya Kita harus belajar Kita harus jadi Pemimpin Kita harus mulai dari hal yang kecil Dan Memang dari Gue Kelas 3 SMA Gue udah ikut seminar-seminar Dari kelas 3 SMA 3 SMA gue udah ikut seminar-seminar Paling muda sendiri Bahkan Even dulu pendeta yang gue respect banget Sampai bilang begini Ngapain ini 3 SMA disini Eh anak SMA disini Katanya Belom butuh kali Katanya Iya iya pastor Seminar apa? Seminar dulu Dari Pak Yaakob Esra Apa tuh? Dia tentang leadership Leadership 50 Leadership skill Ya Cuman gue gak tau sih Dari dulu Gue suka sih Belajar Suka leadership Gue suka psikologi Ya itulah hal-hal yang mungkin Bikin Membantu ya Gue tertarik untuk belajar lebih ya Keren Jadi udah tuh Dari kuliah Susah payah Terus biayain Kerja tadi 5 tahun yang di Malaysia Nah sekarang Udah 5 tahun nih berjalan nih Mantap Tapi kalau boleh tau pak Sekarang usia Masih 30 Udah 20 20 apa 30 nih? 20-an? 20-an? 28 Umur 28 Bisnisnya sudah tersebar Sebegitu luas ya Dan sekarang masih mau ada pengembangan Kira-kira mau kembangin apa lagi tadi Dari pizza gorengnya? Kita lagi bikin jaringan Jaringan ya? Yes Jaringan ini nanti yang Karena gue berpikir begini Satu Eh ketika kita Punya jaringan yang begitu luas Sebenernya barang apapun Bisa kita jual Betul sekali Gitu Kalau kita punya armada sales yang begitu banyak Pasti kita bisa jual Barang yang lebih banyak Begitu Jadi mungkin itu Salah satunya Kenapa harus bikin Banyak orang Jaringan yang banyak Begitu sih Oke Dan semua sekarang dinaungi dari Indosaji nih ya Yes Mantap Pada saat lagi waktu Mulai bisnis tadi kan dari kampung-kampung Pas lagi mau mulai jualan Awal-awal gimana tuh jualannya tuh? Sebelum kan gak mungkin langsung segitu banyak kan? Awal gue coba dari Teman ke teman Teman ke teman Door to door Door to door Gimana tuh tantangannya? Ya Kalau gue dulu gak malu Karena dari dulu udah ikut MLM Jualan ini Jualan itu Jadi gak malu Lalu ke teman-teman Cuma kan teman Gak bisa tiap bulan beli Namanya makanan mungkin si A beli bulan depan Si B beli bulan depan lagi mungkin si A beli lagi Cuma kalau teman kan Ya awalnya bantu Cuma kalau keseringan mungkin dia juga Teman-teman kan gak punya anak teman-teman gue Masih belum punya anak Sebenernya market gue adalah keluarga muda Keluarga muda Barulah dari tau ke teman-teman Akhirnya nyoba konsinyasi ke toko-toko Yang gratisan lah Terus kita lihat penjualannya kurang oke Kita pindah lagi akhirnya ke online Baru dari situ kita mulai ada growth yang bagus Dari online Yes Dari online Ya growth bagus Akhirnya kita pindah sih Ke modern market Ke sekolah Sampai hari ini kita buat jaringan Mantap Wah pengembangannya terus ya Memang harus selalu dilihat Nah sekarang kalau mau dari jaringan tersebut segala macam Rencana ke depannya nih jaringan kan Mau dilatih Terus kita mau mengembangkan lagi produk-produknya juga Keren Ini adalah satu kisah inspirasi Kalau saya boleh tanya Ada gak Mungkin role model dalam hidup Tadi kayak udah sempat kesebut tuh Itu satu mentor kan Yang tadi waktu SMA ya Dia sebenarnya pas lagi kerja sih Pas lagi kerja ya Ada gak role model yang jadi sumber penyemangatan nih Dari Pak Chris sendiri gitu Sebenarnya gue punya empat mentor Empat mentor ini Ada yang bagian keuangan Ada yang bagian psikologi Ada yang bagian bisnis Ada yang bagian human resource Wih mantap So mereka So mereka Banyak Gue banyak Ada dua orang yang gue belajar Bicara tentang integritas Mereka Mereka bukan Cuman ngomong doang Tapi walk the talk gitu Even Bener-bener ketika dia bilang Dia gak butuh uang Dia bener-bener Gue kasihpun gak mau gitu Bener-bener tulus membantu gitu So gue melihat itu satu integritas yang gue belajar Dan gak banyak gue lihat di banyak orang gitu Karena salah satu yang menurut gue paling berharga adalah Nama baik yang didapet dari integritas Betul sekali Mantap Ini empat mentor boleh disebut namanya? Kita bagikan Ada Gak apa-apa kenal-genal juga kan Ada Pak Misar Dia guru psikologis gue Dia di IPK ini IPK Ya ayasan IPK Dia juga terimain pasien-pasien yang lain Dan no charge free banget Itu kayak psikologis atau? Psikologi Oh wow keren-keren Terus? Kedua ada Om Wira Dia gue kenal dari SMA Yang latih gue OSIS Sampai hari ini gue udah kenal udah cukup lama Dan dia masuk board juga di Indosaji sekarang Mantap Keren-keren Terus yang ketiga nih Yang ketiga temen gue namanya Albert Albert Dia kerja di keuangan Gue kenal pas lagi kerja bareng sama dia Akhirnya gue jadi temen best friend Dia yang ngegerakin gue untuk jadi pengusaha Yang tadinya gue jadi karyawan Gue harus lebih waspada Karena dia orang yang cermat Kalau gue orang yang intim Dia kebalikan Apa tuh bedanya cermat dan intim tuh? Kalau intim kan super gitu kan Kerece Kalau cermat? Kalau cermat tuh orangnya analize Orangnya ya gitulah Oke oke Kebalikannya tapi gue banyak belajar dari dia Dan satu lagi Dia juga investor dalam perusahaan gue Namanya Randy Gimana tuh? Gue belajar bahwa Lebih tenang Jadi orang tuh harus tenang Karena gue orangnya grusuk Orangnya impulsif Gue belajar Untuk ngambil keputusan tuh tenang Dan Dalam hidup tuh harus balance Dan Dia itu ngajarin gue Untuk Gimana ya Terlihat seperti Cacing gitu ya Padahal dalamnya naga Humble berarti ya Itu keren banget Terlihat seperti cacing Tapi dalamnya naga Keren abis Wah kita banyak belajar nih hari ini Kita udah denger tadi Ada dari kisah awalnya mulai Sampai kita ngeliat ini Sekarang kalau misalkan Teman-teman yang di luar sana Yang minat tadi Mau ikut Dalam Apa tadi Pelatihannya nih Atau kita ngomongin untuk Untuk Peluang usahanya kan Di Indosaji sendiri Kira-kira gimana tuh Caranya mereka tuh Oke Buat yang mau Coba cari pengalaman Menjadi Field representative Boleh kirimin CV Ke email Human.capital At Indosaji.com Human.capital At Indosaji.com Nanti subjeknya Ditulis aja FR Atau field representative Oke Udah ada di iklan Dimana-mana Belum? Ya kita masukin ke Loongan kerja Di Mantap Tangerang Bekasi Tadi lokasi Pabriknya dimana? Pabrik kita ada di Bogor Di Jalan Pajajaran Terus Kita Kantor lagi ada di Green Lake Di Tangerang Sini Ya Kita Mantap Yes Keren nih Buat teman-teman juga ya Pak Chris Jadi Oh sama satu lagi sekarang Kalau Kita di The Entrepreneur Society Apa aja yang udah Pak Chris terima nih Kira-kira selama ini Ya Udah jadi member juga kan Gitu Gue belajar Disini tuh bicara Entrepreneur itu Bicara mindset Ya Bicara tentang Nyampe gak gitu loh Kalau orang mau scale up Itu bicara tentang mindsetnya gitu Ya Nah di Komunitas ini Kita bisa ngobrol Sama Clemens juga Ya Gue melihat Bahwa Lu punya integritas Terima kasih Karena Bangun ini Sesuatu yang Network ini Sesuatu yang jangka panjang Ya Sesuatu yang Berharga Kalau kita jaga sama-sama Dan gue melihat itu Salah satu Nilai tambah Kelebihan yang lu punya Mantap Pak kalau ada saran-saran Buat pengusaha-pengusaha muda Atau buat teman-teman di luar sana Oke Ya Kita yang penting Punya mimpi Ya Karena 95% Kesuksesan ditentukan oleh Impian dan sikap Impian dan sikap Kita fokus aja sama Impian kita Sebenarnya secara Alambo sadar Kita bakal Cari tahu Jalannya Sampai Sasaran itu kita capai Itu aja sih Bagus banget tuh teman-teman Pesan dari Pak Kris Semoga dengan kita Sama-sama berkembang Kita bisa Jadi Besar sama-sama ya Dari Indosaji Di Entrepreneur Society Dan teman-teman yang ada Dan kita bisa kasih lebih banyak berkat Buat teman-teman ada di luar sana nanti Sekali lagi Kalau teman-teman yang Minat Mau untuk Daftar Ya tadi langsung ke Human.capital.indosaji.com Terus sama Kalau mau ngecek Tadi Websitenya Instagram atau website tadi itu Instagram Instagram Itu Indosaji Underscore ID Pizza goreng Underscore ID Pizza goreng Underscore ID Oke Terima kasih Pak Untuk waktunya Sudah hadir Dan cerita-cerita sharing-sharing Semoga bisa teman-teman Ini jadi sebuah sumber inspirasi juga Gak usah takut Teman-teman yang Yang musti Harus mulai kuliah Dengan biaya sendiri juga Terus semangat Karena memang Kita Masa depan kita Tidak ditentukan dari masa lalu kita Tapi ditentukan dari action kita hari ini Kalau kita mau terus semangat Dan kita terus maju Pasti kita akan bisa mencapai kesuksesan Seperti Bapak Kris disini Oke Terima kasih Dan sebelum kita Biasa endingnya nih Kalau kita ngomong Kita ada The Entrepreneur Society Kita sebut slogannya Go Bold and Beyond Kita lakukan sama-sama ya Pak ya Siap The Entrepreneur Society Go Bold and Beyond Bersinarlah dengan cahayamu sendiri Ketika kita menyadari bahwa Waktu kita di dunia ini Sangatlah terbatas Maka kita juga bisa menghargai Setiap momen yang kita lalui Di dalam hidup Terkadang kita masih terikat Oleh rantai Yang tidak terlihat Dari membandingkan diri Dengan orang lain Sampai Berusaha untuk diterima Oleh standar masyarakat Kewebasan dan kemerdekaan Di dalam hidup Yang sesungguhnya adalah Ketika kita tidak lagi dihantui Oleh pandangan orang lain Ketika kita bisa terbebas Dari persepsi publik Untuk hanyalah menjadi Sebuah batasan standar Akan tetapi bisa bersinar Melakukan pencapaian Sesuai dengan talenta Yang sudah diberikan Tuhan Bersinarlah yang terang Wahai sahabat Bersinarlah Dengan cahayamu sendiri